Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama channel otobujo 81 dan di sore hari ini kali ini otobujo membahas tentang motor Honda Prima yang habis turun mesin yang di bengkel sebelumnya atau belum saya tanganin dan masalahnya motor ini nanti kita kasih tahu kenapa habis turun mesin motor loyo dan yang pasti motor getar padahal motor habis turun mesin dan hampir keseluruhan empat diganti dan yang pasti nanti kenapa motor ini sangat getar dan motor sangat loyo atau motor enggak lari dan nahan dan enggak bertenaga ya dan di depan saya atau keadaannya udah keadaan pada intinya atau yang hanya mesin atau udah keadaan berantakan dan pada intinya dan ini kesarian sekali lagi lur karena otobujo seringnya dapat mesin atau sering dapat kiriman ya dan pada intinya nanti masalah yang dimotor ini kita kasih tahu buat sobat YouTube real dan ini khusus Honda Prima kayak lagi ini jenis khusus Honda Prima mungkin bersamanya banyak ya seperti Honda maupun eh seperti Grand maupun seperti Supra dan sejenisnya dan pada intinya udah keadaan bongkar semua dan yang pasti jadi nanti apa aja yang perlu diperhatikan dan apa aja yang pat diganti buat mengatasin yang motor atau mesin jenis ini yang bergetar dan enggak bertenaga dan nanti masalahnya dimana dan patnya kita kasih tahu dulu oke lor langsung saja dan pada intinya kita lihat dulu sebelum kita mau jalan ke bengkel wubut atau kita beli part disimak dulu ya Jadi kenapa bisa begini atau motor bisa bergetar atau nahan atau loyo kita cek dulu ya satu persatu jadi mungkin nanti bila kurang detail penjelasannya tolong di mafanya lor Oke dan ini udah di depan saya atau keadaan kebongkar kita cek satu persatu ya lor Oke kita cek langkah pertama karena ini udah dibongkar ini setang seher baru ya lor ini yang baru atau yang baru diganti kenapa motor kok bergetar dan lahar juga diganti dan masalahnya ini kalau diri setang baru jadi buat sobat YouTube jangan main ganti aja atau jangan main pasang aja atau diperhatikan jadi yang bikin ketar biasanya di kertas ini ya atau yang masalah di mesin biasanya bila habiskan di stang seher masih bergetar kalau dari mesin bawah atau dari kulkas harus ada spasinya elur sedikit dan ini enggak ada spasi elur nggak ada spasi karena terlalu padat makanya motor jadi getar atau jadi sangat kurang ini ya kurang mengikuti cara kerjanya di seher atau mungkin sehernya juga jadi enggak main atau enggak terlalu kaku lah jadi mungkin terlalu padat jadi seher ketika maju-mudur karena kerkasnya atau stang sehernya padat jadi bikin getar ya di sini masalahnya jadi intinya nanti biar nggak seperti ini kita mau tetap ganti stangnya karena nih stangnya mintanya nanti katanya minta yang original dan ini mungkin ckd dan laharnya juga nggak ada petrikannya atau nomornya karena mungkin yang biasa buat kedepannya nanti kita ganti yang terbagus dan stang seher bilang nggak bergetar nanti juga harus di senter utama biar senter atau ini harus ada main sedikit jauh kalau jenis Honda terima maupun sejenisnya Hai Oke ini langkah pertama di mesin bawah seperti itu ya kita udah jelaskan intinya biar main ya lho jangan sampai begini ini terlalu padat nanti bisa mengakibatkan gancet atau jin di bandulan bagian kerasnya atau di big fan ini terlalu padat ya lho Oke langkah pertama ini kita taruh dulu itu bagian kerkas dan kita cek bagian kopling ya lho nah ini udah diganti ya lho tapi ini yang mitasi gantinya lho atau udah dipantek kelihatannya lho makanya motor ini lu yuk karena keran penting di motor Honda jenis prima di cage atau di lonceng ini harus diutamakan disini dan kampas gandanya ya harus kalau umpamanya mungkin yang biasa atau merek lain bila satu merek kalau pas ketemu enak biasanya normalnya mungkin karena ini yang biasa ditambah nah kampas gandanya habis diganti pakai legenda ya lho atau punya Honda jenis suprapit dan ini karena pakai Honda jenis legenda atau suprapit dan di last-last ya lho pada udah baru kampas gandanya udah baru ternyata motor loyo dan bergetar dan ini kenapa di last mungkin tujuannya buat biar dekat pada loncengnya biar masalahnya mungkin biar ngegas langsung dapet tapi malah berkendala biasanya udah sangat rapet enggak ada spasinya langkanya motor sangat getar dan sangat luyo ya lho Oke ini kalau bisa coba YouTube bila jenis Honda terima kalau bisa ini pakai yang standar aja atau pakai Grand dan kalau mau nyari Ori nanti kalau biar dapat sama dudukan kampas gandanya mungkin nanti kita kasih tahu jenis partnya karena agak susah ya jenis motor tua ini bila nyari seset bila jenis kori biasanya hanya dapet kampas ganda aja ya Oke nanti ini kita ganti dan maunya yang punya karena minta yang original kita mau cari karena ini cuaca lagi hujan nanti nunggu hujan kita mau cari Oke ini bagian otomatis kopling ganda atau caget maupun kampas ganda yang masalahnya disitu ya lho jadi tenaga juga dari sini ngaruh karena motor nggak kopling ya lho pastinya harus harus lebih teliti atau lebih detail di bagian sini Oke itu bagian depan bagian ganda kopling dan ini kampas koplingnya semua udah diganti tapi udah gosong ya lho atau motor jadi kurang bertenaga juga ngaruh dari pelat kopling karena ini udah gosong atau katanya baru tapi ini kalau memenyebaru berarti model yang biasa ya lho atau yang ckd mungkin oke nanti kita belikan juga karena nih set bagian kopling ngaruh buat tenaga biar nggak lo ya Oke itu bagian kampas kopling dan diperhatikan pelat geseknya juga ya jangan sampai bengkok atau kondisinya presisi ya lho tapi nanti ini mungkin kita masih pakai lho dan kalau rumah kopling juga harus dilihat karena jenis Honda kalau pemakan dikit aja nahan atau banyak faktor ya kalau buat lari itu di bagian kopling ya jadi harus lebih teliti bagian kok area kopling ya lho dan ini nanti kalau dilihat dari primernya atau gigi gendengnya ini dilihat seperti kemakan atau biasanya jadi kalau karet kopling terlalu terlalu padat juga ngaruh ya jadi harus ada spasinya dikit atau spasinya lewat di mesin intinya kalau dari tangan nggak bisa dari mesin ya harus spasinya karena biasanya ini karetnya udah tua atau udah aku karena bikin dengung suaranya karena kalau diganti bagian ganda ini atau mangkok ganda ini biasanya kalau nanti ada dengung jadi kalau bisa diganti sama ininya ya biar senyawa bikinnya bikinnya lho biar nggak ada dengung atau nangis biasanya hanya seperti itu syukur-syukur kalau mau ini nggak diganti seset bisa ganti karet kopling atau ini juga rumahnya juga bisa diganti tapi enggak ada yang asli ya kalau yang biasa juga seset banyak dan yang asli ada kalau jenis mangkok atau rumah kopling jenis Honda Oke itu bagian area kopling mungkin penjelasannya kurang detail tolong di maafkan dan hanya bagian kopling itu saja yang bikin masalah motor nahan atau bikin motor luyo ya dan sebelumnya udah dari bengkel udah diganti seher ya lho ini udah persek 50 tapi basah ya atau bul tipis karena quarternya mungkin masih kasar atau baret dan mungkin silut lab dari atau klatnya bisa ya lho eh pada intinya nih blok saya nya enggak kita lihatin karena udah kita bawa ke bengkel bubut karena ini overseas 50 biar enggak getar kalau buat standaran diusahakan standar lagi karena bicara standaran tapi kalau 50 biasanya otobo juga masih halus dengan mencatatkan tadi kertasnya udah udah parah atau enggak mainnya lho angkanya terlalu padat jadi enggak bagus juga gue Oke itu nanti kita ganti yang standar dan kita ganti boring atau coba YouTube mau yang ganti blok nggak papa tapi saya mau ganti boring atau ganti liner kita standarinya lho hanya area bagian kopling dan keras dan seher dan pastinya nanti paking kita ganti lagi biar nggak pada bocor dan silsilnya jadi kalau jenis Honda banyak silnya ya lho atau banyak komponen buat yang bikin mesin bocor jadi kalau bisa kita diganti saja pas lagi turun dan kendala dirasio enggak ada masalah atau enggak kenapa-napa cuman nanti kita ganti berinya yur jadi nanti kita ganti berinya semua biar motor nggak getar atau biar halus nyolok ikinya juga gampang karena nih dari faktor ku lahar ini belum pernah ganti atau lahar masih jadi keadaan bawaan motor dan diperhatikan juga sebelum dipasang keras nanti pemasangannya kalau bisa jangan oblak banget atau jangan main ke atas atau kanan kiri tahu kalau bisa ya mainnya sedikit aja atau padat 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 pas nggak papa dan pada intinya nanti kita kasih lihat yang pati ganti atau apa aja yang dibutuhkan nanti kita kasih tahu ya lho karena udah hujan dan guduk cuacanya lagi musim hujan ya lho oke tunggu nanti pada inti nanti pada inti yang kita ganti dan kita bikin masalah loyo dan bergetar pokoknya selalu kita kasih tahu jadi pada intinya celi sebelumnya karena konten terbeja tentang mesin mulu karena kerjanya seperti itu ya lho oke tunggu nanti kembali lagi lho dan ini nyambung ke video sebelumnya yang teradanya ngapa ada mesin Honda Prima yang 100cc dan ini yang udah habis saya cuci-cuci bagian crankcase dan area kopling dan magnet dan baut-baut dan seisinya dan ini bagian rasio dan yang pasti ala kadarnya dan buat bersihnya mungkin cukup enggak usah bersih-bersih banget karena biar mending dari yang sebelumnya setelah Oke ini bagian head yang habis saya sekir dan tinggal dicuci karena wajib disekir ya lho Oke ini mau ngasih tahu penjelasan yang motor pada Honda Prima yang sebelumnya habis turun mesin di bengkel sebelah dan yang masalah getar atau loyok pastinya dan dipastikan juga buat kedepannya biar motor awet ya lho dan ini part-partnya udah kita belikan dan bagian yang dibubut udah beres juga dan pemasangan sang sayur udah beres juga dan buat sobat YouTube yang mungkin bermasalah getar atau loyok pada Honda Prima dan sejenisnya bisa disimak ya lho Oke langkah pertama buat di motor biasanya di krek asnya harus senter ya lho dipastikan harus senter dan jangan sampai oleh ataupun jangan sampai di bandul kalau belum paham dengan bandul dan ini bicara standar dan pastikan juga senter bisa bikin geter ya lho jadi ini coba gitu bila senter posisi ini senter masih geter biasanya pada di laharnya atau lahar ketika dimasukkan terlalu padat airnya kanan kiri jadi gelipik ya jadi gelipiknya di laharnya aja lho tapi ini disini enggak enggak geter atau senter tapi disini enggak didipik lho makanya terjadi pasang di krengkes akhirnya bikin geter ya lho dan itu biasanya kalau lahar model merek ada macem-macem karena sistem padat di luar-luar atau di dalam dan ini biasanya buat yang padat di dalam di ketika kita diputar di alatnya dia nggak ngelipik atau lurusnya lu bagian kanan-kiri dipastikan bila disenter sini lurus dilihat laharnya harus stabil elu bila udah center dan sebelumnya padat di setang kita mainkan atau sekarang udah main pasti biar enggak nge-gym atau biar enggak geter juga karena terlalu padat bisa gak geter atau enggak sesuai dengan karakter putarannya dan dilonggarin biar masuk oli dan kedepannya biar awal jauh dan pemasangan pen tangshar bawah harus agak kedalam jangan sampai keluar karena kalau keluar nanti kalau baru dipasang yang mentok pada lahar tapi nanti mentok kayak suara keteng pik cirik cirik atau suara macem-macem biasanya karena ini terlalu keluar dan bisa mentok dari pen sama lahar ya lirur sama yang kopling juga harus agak masuk dan pada intinya itu saja buat dikeras dan dipastikan rumah pen seher atau pen setang seher ini harus padat jangan sampai baru dipasang senter nanti tapi kalau getar lagi biasanya bagian pen setang bawah atau bikin motor geter itu penjelasan bagian kruas bagian mesin bawah jenis Honda Prima dan itu tadi pakai stang sehernya pakai Honda Ori ya merek Honda dan bekasnya yang pakai yang biasa atau yang ckd mungkin dan ini blok sernya udah kita boring dan ini kita tinggal nyuci nanti tinggal masang dan pastinya oversize nya standar ya karena mau orangnya pengen di standar rindu yang standar STD lu Oke itu bagian blok di handi boring di bengkel gugut dan sernya kita menggunakan Honda lirur Oke itu bagian kerkas dan blok dan ini lahar-lahar rasio kita menggunakannya maha atau yang pasti merek Ori alur tapi kalau yang kecil kita pakai Honda dan silsil ori semua yang bikin yang bocor di mesin Prima kita ganti semua ini paking-paking di dalam belum kita keluarin intinya paking full silclap semua ganti dan kita mau lihat bagian ini yang bikin motor lu ya lor karena sebelumnya dipantai dan pakai kampas ganda legenda plus dilah seluruh nanti kita ganti pakai punya jen atau Prima dan kalau mau pakai legenda tanpa dilah kalau mau nggak gerdek atau kayak seperti getar juga jadi jangan di las pastikan kampasnya harus original dan mau yang ini pakai yang biasa enggak apa-apa tapi dengan caturan biasanya suka dengung atau syukur-syukur enggak dengung tapi kampasnya harus yang biasa biar larinya juga enak dulu eh kampasnya harus yang Ori kalau mangkok atau loncengnya ini yang biasa atau harus paket kalau mau ama rumah kopling harus paket ya maksudnya satu merek satu produk biar motor enggak begitu parah suaranya tapi tenaganya oke dari kampas koplingnya atau kampas gantanya yang Ori alur dengan catatan Oke ini yang 4 bagian area kopling kita menggunakan federal loncengnya atau yang seset sama gigi primernya atau ke mangkok ganda mungkin sebutannya seset tinggal pnp tanpa dipantai tinggal masang dan ini pakai rumah kopling federal juga satu produk dan ini tinggal masang juga karena yang ini kita dan ini udah umur ya motor Prima enggak kita pakai lagi karena mau yang punya ganti aja dan yang pasti biar enak ini seset kami yang kampas ganda yang seset atau yang punya grand kampas ganda atau yang seperti ini dan jangan dilah selas dipastikan kalau ini mau pakai Aspira maupun Honda bisa ya tapi kalau yang seset atau yang rumah rumahnya susah ya tapi kita carikan yang copotan punya grand dan nanti ininya pakai sekampas ganda ada yang seset tapi cuman agak susah ya lor carinya dan ini kampas koplingnya pakai federal juga ya lor atau original dan ini sudah penjelasan bagian area kopling dan kita tinggal penataan dan tinggal masang dan pemasangan harus teliti karena mesinnya jangan sampai ada yang lupa atau biar enggak bongkar lagi atau dua kali kerja dan kedepannya biar awal dan penjelasan yang awal mungkin pakai nada karena cuaca hujan jadi pakai suara agak gede jadi tolong di maafkan mungkin penjelasannya kurang detail juga tolong di maafkan dan penintinya buat sobat YouTube kali ini khususnya yang buat jenis Honda Prima yang 100cc yang masalah getar dan masalah loyo dan biar motor joss kedepannya biar enggak bermasalah atau biar awet yang oke itu saja mungkin cukup buat yang udah nonton channel YouTube bejo saya doakan biar sehat selalu buat teman-temannya yang utama banget saudaranya biar berkat dan sukses hal itu bejo 81 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati